Sehingga itu bisa menjadi materi tambahan bagi para mahasiswa Lalu berikutnya kelebihannya adalah nanti jika mahasiswa Bapak Ibu telah lulus dari program Maka nanti akan mendapatkan DAS atau daftar nilai studi Yang nanti itu akan kami teruskan ke Bapak Ibu sekalian untuk dapat dikonversi di perguruan tinggi masing-masing Selain itu selain DAS kami juga akan menyediakan sertifikat dengan nilai huruf serta capaian pembelajaran Yang telah dicapai oleh mahasiswa Bapak Ibu selama mengikuti program AI Mastering Baik, para mentor di Orbit Future Academy itu kami menyebutnya sebagai coach Jadi ada dua peran coach di sini, yang pertama adalah sebagai homeroom coach Dimana homeroom coach ini mungkin apabila di perguruan tinggi sifatnya sebagai dosen wali Atau mungkin kalau di sekolah sebagai wali kelas Jadi nanti mahasiswa akan dibagi per kelas Dimana per kelas tersebut akan ada homeroom coachnya Dan homeroom coach ini nanti akan menyampaikan materi AI fundamental Nah, selain itu setiap coaches yang ada di Orbit Future Academy memiliki keahliannya khusus Memiliki keahliannya masing-masing Sehingga ketika sesi AI domain Coaches atau coach akan menyampaikan materi tentang pendalaman AI domain Nah, berikut merupakan komposisi coaches yang saat ini In charge pada program AI Mastering Orbit Future Academy Jadi seperti yang saya sampaikan tadi Bahwa setiap coach itu akan memegang satu kelas Dimana satu kelas itu terdiri dari 15 sampai 20 mahasiswa Dan nanti ketika sesi pembelajaran pendalaman domain AI Nanti akan dibimbing langsung oleh ekspertis sesuai dengan bidangnya masing-masing Saya disini sebagai akademik koordinator AI Mastery Kemudian saya nanti dalam sehari-hari akan dibantu oleh coach Billy Beliau sebagai senior coach yang bertanggung jawab Kami berdua berlangsung jawab untuk Mensukseskan pembelajaran yang ada di program AI Mastery Nah, berikutnya Mungkin saya akan sedikit menyampaikan terkait kurikulum yang ada pada program AI Mastery Memang kurikulum yang kami rancang Itu kami rancang sedemikian rupa untuk mengembangkan potensi peserta program Melalui pemahaman konsep maupun pemahaman atau keterampilan taktik secara berimbang Hal itu menjadi penting karena kami mengamati Kedua komponen tadi menjadi saling berkaitan dalam bidang AI Ketika pemahaman konsep harus diimbangi dengan keterampilan praktik dan sebaliknya Oleh karena itu setiap topik pembelajaran itu kami susun secara serial Untuk memberikan pemahaman yang terstruktur dan terukur Sehingga materi yang kami sampaikan itu disampaikan secara runut Dari materi paling dasar atau materi fundamental pada Minggu Artificial Fundamental Dimana disitu disampaikan konsep dasar tentang pattern programming Lalu kami sampaikan terkait basic matematik for AI Lalu kami sampaikan terkait statistik dan eksplorasi data analisis Kemudian juga kami sampaikan terkait konsep AI secara keseluruhan Kemudian setelah dapat memahami pemahaman fundamental Maka peserta akan dilanjutkan memasuki ke Artificial Intelligence Domain Nah disinilah mahasiswa akan belajar terkait semua domain yang ada di AI Ada empat domain utama yang kami berikan disini Yang pertama data science, yang kedua computer vision, yang ketiga adalah natural language processing Yang keempat adalah reinforcement learning dan ditambah satu mata kuliah deployment Untuk belajar bagaimana cara mengimplementasikan domain tersebut ke dalam bentuk aplikasi nyata Nah setelah mendapatkan pendalaman domain Nanti peserta akan kami dorong untuk menyelesaikan final project Nah final project ini tujuannya adalah untuk mendorong mahasiswa menjawab permasalahan yang ada Atau yang timbul di Indonesia bahkan di dunia internasional Secara umum berikut adalah susunan mata kuliah dan SKS yang ada pada program AI Mastery Secara umum ada tiga sesi pembelajaran Yang pertama adalah sesi AI fundamental Di mana sesi AI fundamental terdapat satu mata kuliah dengan beban dua SKS Yaitu mata kuliah Artificial Intelligence, Machine Learning, dan Deep Learning Di mana di sini tujuannya adalah membekali peserta tentang pemahaman konsep dasar AI Dan keterampilan praktik dasar untuk menyelesaikan masalah dunia nyata Kemudian seperti yang saya sampaikan tadi Ketika sesi AI domain Para peserta akan memperdalam pemahaman konsep dan keterampilan praktik lanjutan Pada semua AI domain Ditambah satu mata kuliah deployment Untuk mengetahui Untuk membekali peserta tentang bagaimana cara mengimplementasikan domain tersebut Pada aplikasi nyata sehingga dapat digunakan untuk masyarakat luas Nah kemudian sesi terakhir Adalah sesi proyek akhir Seperti yang saya sampaikan tadi Pada sesi ini terdapat satu mata kuliah proyek akhir Di mana pada sesi proyek akhir ini Peserta kami dorong untuk menghasilkan sebuah karya yang bermanfaat untuk ICTEC Dan dapat berupa aplikasi maupun berupa makalah ilmiah Yang nanti mungkin dapat dikembangkan di perguruan tinggi masing-masing Nanti akan saya jelaskan selanjutnya Berikutnya terkait durasi pembelajaran Durasi pembelajaran pada kurikulum AI Mastery Kami sesuaikan dengan kurikulum Jadi seperti yang saya sampaikan tadi Bahwa kami mencoba untuk mengimbangkan antar pemahaman konsep Dan kemampuan praktik peserta secara berimbang Sehingga setiap pembelajaran Tentu ada materi tatap muka untuk teori Lalu peserta juga kami bekali terkait Tata muka untuk pertemuan praktik Pada sesi AI fundamental Terdapat total 16 pertemuan materi Ditambah 3 pertemuan praktik Kemudian Untuk sesi AI domain Ada 70 pertemuan materi Ditambah 10 pertemuan praktik Kemudian ketika sesi proyek akhir Total ada 14 bimbingan materi Dan 5 bimbingan praktik Jadi jika dilihat dari slide ini Bapak Ibu bisa mengetahui Bahwa tidak hanya materi yang kami berikan Tetapi hands-on atau praktik coding Dapat kami sampaikan secara nyata Terkait waktu pembelajaran Itu memang kami sesuaikan Dengan dinamika kelas masing-masing Karena kami sadar Beberapa mahasiswa Masih mengambil mata kuliah Di perguruan tinggi asalnya Oleh karena itu Jam pembelajaran Setiap masa itu dapat berbeda Tetapi Meskipun jam pembelajarannya berbeda Tetapi durasi pembelajarannya Tidak dikurangi Jadi tetap sesuai beban per SKF-nya Berikutnya terkait masa pembelajaran Masa pembelajaran Pada batch 4 Itu dilaksanakan bulan Februari Sampai bulan Juni 2023 Saat ini peserta program Sedang berada Atau sedang melakukan pembelajaran Pada sesi AI fundamental Dimana sesi fundamental itu Sudah kami mulai pada hari Selasa lalu Dan nanti akan berakhir Di tanggal 2 Maret 2023 Jadi Kurang lebih ada 16 pertemuan Yang kami bagi menjadi 2 sesi Seperti durasi pembelajaran Kemudian terkait ujian sesi AI fundamental Akan dilaksanakan pada 3 Maret 2023 Kemudian pembelajaran sesi AI domain Itu akan dilaksanakan pada tanggal 6 Maret Sampai tanggal 2 Mei 2023 Sebanyak 5 mata kuliah Masing-masing mata kuliah Ada 14 pertemuan Yang dibagi dalam 2 sesi Sesi 1 dan sesi 2 Kemudian ujian sesi AI domain Itu akan dilaksanakan pada 3 Mei 2023 Kemudian untuk pengerjaan sesi proyek akhir Itu kurang lebih Akan dikerjakan oleh peserta Dari tanggal 4 Mei sampai 2 Juni 2023 Kemudian untuk pengumpulan Atau final submission untuk proyek akhir Di tanggal 5 Juni Sehingga kami dapat melakukan penilaian akhir Dan distribusi nilai ke Bapak Ibu Di antara tanggal 12 Juni sampai 30 Juni Jadi kurang lebih peserta akan menjalani program Sekitar 20 Minggu atau 5 Bulan Terhitung dari bulan Februari sampai bulan Juni 2023 Berikutnya terkait komponen penilaian Kami sadar untuk dapat menentukan Tercapai tidaknya capai pembelajaran Dari kurikulum yang kami susun tadi Maka kami memerlukan sebuah evaluasi pembelajaran Dan seperti yang tadi saya jelaskan sebelumnya Kami ingin membekali peserta Pemahaman konsep dan ketampilan praktik yang berimbang Oleh karena itu komponen penilaian Kami buat dua skema yang berbeda Kami ingin dua skema yang berbeda tadi Meliputi pemahaman konsep Sebanyak 40% dari total penilaian Dan ketampilan praktik sebanyak 60% dari total penilaian Sedangkan presensi kelas tatap muka Atau kelas Zoom Memang tidak kami masukkan sebagai komponen penilaian Tetapi kami gunakan sebagai syarat Mahasiswa untuk dapat mengikuti ujian teori dan ujian praktik Serta dapat mengikuti presentasi proyek akhir Jadi tiap mata kuliah Kecuali mata kuliah proyek akhir Nanti akan ada ujian teori Dimana bentuk ujian teori ini adalah multiple choice Atau pilihan ganda Sedangkan untuk keterampilan praktik Bentuknya adalah Mahasiswa akan kami berikan suatu Study case terhadap mata kuliah yang sedang diambil Kemudian nanti mahasiswa akan mencoba Menyelesaikan Lalu mahasiswa akan membuat video presentasi Untuk mempresentasikan hasil yang didapat Ketika menyelesaikan masalah itu Nah Berikutnya terkait Fasilitas pembelajaran Yang kami sediakan untuk para peserta Salah satunya adalah LMS Atau Learning Management System Kami sudah menggunakan LMS Dan Alhamdulillah LMS sudah bisa diakses oleh seluruh mahasiswa Dimana LMS ini nanti akan berguna Untuk kami para coach memberikan materi Memberikan kode program Atau memberikan buku atau bahan bacaan lanjutan Untuk mahasiswa Selain itu LMS ini juga Berguna Untuk memonitor Mahasiswa Apakah mahasiswa Mengakses materi atau tidak Karena DLMS dapat terlihat Mahasiswa mana yang tidak pernah mengakses Mahasiswa mana yang mengakses Dan seterusnya Itu akan menjadi Bahan pertimbangan kami Sebagai bahan keaktifan peserta program Kemudian berikutnya Kami juga menyediakan sebuah dashboard Yang dapat digunakan untuk mahasiswa Memantau keaktifannya Jadi Presensi zoom Presensi dari zoom Nanti akan kami olah Lalu akan kami tampilkan pada dashboard Sehingga peserta program dapat melihat keaktifannya Selain presensi Pada dashboard ini Mahasiswa juga dapat Memantau Penilaian dari semua asesmen yang diberikan oleh Home room coach Sehingga Kami sangat menjunjung sekali Transparansi Antara coaches dan mahasiswa Sehingga apabila Memang terjadi hal-hal yang Tidak kami inginkan Kami sangat terbuka Untuk diskusi Selain materi AI Atau materi yang Sudah kami susun dalam kurikulum Kami juga memberikan Program pengayaan Dimana program pengayaan ini Merupakan Salah satu upaya kami Untuk membantu peserta Yang Selain untuk mencapai Capai pembelajaran pada kurikulum utama Tapi juga membantu peserta Untuk memperluas pengetahuan Dan keterampilan yang dimiliki Jadi Setiap bulan Kami ada program Arjuna Maupun program podcast Dimana Biasa kami mengundang Tokoh-tokoh Yang mungkin Bisa membuka Wawasan Untuk peserta program Nah Berikutnya terkait proyek akhir Jadi memang Output dari program ini Adalah Mahasiswa dapat Menyelesaikan proyek akhir Dengan didukung Oleh materi sebelumnya Yaitu materi fundamental Maupun materi AI domain Oleh karena itu Proyek akhir ini Bersifat wajib Bagi semua peserta Dan Proyek akhir ini Nanti akan Dikerjakan Secara berkelompok Ya tetapi Ini saya sampaikan Ke peserta Bahwa meskipun Dikerjakan secara berkelompok Tetapi Naskah laporan akhir Tetap dikerjakan secara individu Kenapa? Karena Memang Laporan ke MSIB Laporan akhir itu Harus diserahkan secara individu Bukan kelompok Terkait Proyek akhir Seluruh hasil proyek akhir Itu menjadi hak milik Peserta dan pembimbing Jadi Ketika sesi proyek akhir Nanti kami persilahkan Peserta Untuk selain Bimbingan ke Homeroom coach Kami juga Persilahkan peserta Untuk bimbingan Ke dosennya Masing-masing Karena Berdasarkan pengalaman Sebelumnya Beberapa peserta Dapat Meneruskan Proyek akhirnya Itu digunakan Untuk skripsi Dan hal itu Diperbolehkan Jadi selain itu Hasil proyek akhir Itu juga dapat Dijual oleh peserta Apabila Aplikasi yang Dikembangkan Itu cukup baik Atau misalnya Mau dikirimkan Ke artikel ilmiah Yang telah disusun Juga Sangat diperbolehkan Atau misalnya Mau diikutkan Dalam suatu kompetisi Atau perlombaan Juga dipersilahkan Jadi memang Seluruh hasil proyek akhir Yang nanti akan Dibuat oleh Peserta program Itu merupakan Menjadi hak milik Peserta dan pembimbing Jadi Monggo nanti Bapak Ibu PIC Kalau misal Ketika sudah Sesi proyek akhir Saya arahkan Peserta Untuk juga Melakukan pembimbingan Ke kampusnya Masing-masing Nah Berikutnya Terkait Contoh proyek akhir Yang Sudah Sudah ada hasilnya Di beberapa Beds lalu Jadi proyek akhir Ada dua bentuk Yang pertama adalah Bentuk Application Based Dimana Application Based ini Peserta kita Dorong untuk Membuat suatu Aplikasi yang Berbasis AI Kemudian ada Kemudian ada bentuk Scientific paper Based Disini kita Dorong mahasiswa Untuk melakukan Riset terhadap Permasalahan Yang ada Menggunakan Metodologi AI Nah dari proyek Nah dari proyek Akhir ini Nanti akan kami Di akhir program Nanti akan ada Suatu proyek Showcase Kebetulan ini Merupakan Mahasiswa AI Mastery Di PES 3 Yang kemarin Menjadi Juara 1 Kemudian Diundang Ke Jakarta Untuk Melakukan Persentase Secara langsung Di hadapan Para pimpinan Dan Pada sesi ini Juga sangat Terbuka Apabila Aplikasi Yang dikembangkan Oleh mahasiswa Itu dapat Menjadi Aplikasi Yang bermanfaat Dan siapa tahu Ada orang Yang ingin Membiayai Untuk aplikasi Tersebut Kemudian Di akhir program Kami juga Menyertakan Sebuah Daftar Hasil Studi Jadi Daftar Hasil Studi Ini akan Kami kirimkan Ke Koordinator Masing-masing Perkuruan Tinggi Dan harapan kami Dari Daftar Hasil Studi Ini Bisa menjadi Acuan Bapak Ibu sekalian Untuk melakukan Konversi Di Perkuruan Tinggi Masing-masing Selain Daftar Hasil Studi Kami juga Membelikan Sertifikat Sebagai Rekognisi Atas Pencapaian Peserta Yang telah Menyelesaikan Program Dengan Sangat Baik Jadi Sertifikat Ada dua Lembar Yang pertama Lembar Informasi Perserta Yang kemudian Lembar Kedua Adalah Informasi Terkait Topik Atau Mata Kuliah Serta Capaian Pembelajaran Pembelajaran Capaian Masih Pembelajaran Yang telah Dilalui Oleh Peserta Nah Kemudian Berikutnya Kami Informasikan Berikut mungkin Adalah Ada RPS Atau Rencana Pembelajaran Semester Yang ada Pada Program AI Mastery Kemudian Kami Kami Juga Menyediakan Jadwal Pembelajaran Sehingga Bapak Ibu Juga Dapat Mengawasi Peserta Yang ada Di Program AI Mastery Dengan Harapan Peserta Dapat Menikuti Program Dengan Sangat Baik Mungkin Nanti Nanti Saya Share Di Kolom Chat Kemudian Mungkin Sebelum Kita Lanjutkan Ke Sesi Diskusi Orbit Juga Membuka Sebuah Mitra Orbit Kampus Dimana Orbit Kampus Ini Merupakan Merupakan Kelanjutan Dari Kampus Merdeka Dimana Bapak Ibu Sekalian Bapak Ibu Kodator Kuruan Tinggi Dapat Langsung Berkerjasama Dengan Kami Apabila Membutuhkan Pelatihan Di bidang Aktifisian Intelligent Nah Berikut Merupakan Kontak Dari Ibu Ira Yang Ingin Kontak Langsung Dengan Ibu Ira Untuk Tanya-tanya Terkait Bagaimana Program Orbit Kampus Kami Persilahkan Oke Mungkin Itu Yang Dapat Saya Sampaikan Karena Memang Saya Harap Kita Bisa Membuka Sesi Diskusi Karena Saya Ingin Juga Ingin Tahu Dari Umpan Baik Dari Bapak Ibu Sekalian Sehingga Itu Menjadi Masukan Bagi Kami Untuk Dapat Melakukan Pembelajaran Yang Lebih Baik Lagi Terima Kasih Saya Buka Untuk Diskusi Monggoi Bapak Ibu Yang Ingin Berdiskusi Saya Persilahkan Silahkan Bapak Ibu Jika Ada Pertanyaan Terkait Pembelajaran Terkait Kurikulum Kami Persilahkan Mau tanya Pak Kun Monggo Pak Silahkan Dari Dosen Pemimpin Kampus Itu Apakah Bisa Masuk Ke LMS Orbit Baik Pak Untuk Yang LMS Itu Memang Kami Sediakan Hanya Untuk Peserta Pak Jadi Dosen Pemimpin Kampus Tidak Bisa Mengakses LMS Tersebut Pak Demikian Monitoringnya Nanti Bagaimana Pak Monitoring Dari Kampus Anak Ketika Mengikuti Apakah Benar-benar Mengikuti Atau Tidak Kita Perlu Tahu Juga Atau Tidak Baik Seperti Tadi Yang Saya Sampaikan Pak Kami Juga Menyediakan Dashboard Dashboard Ini Nanti Akan Kami Bagikan Di Grup Whatsapp Jadi Dari Dashboard Ini Nanti Bapak Ibu Kalian Bisa Memantau Masiswa Di Perguruan Tinggi Masing-masing Apakah Mengikuti Kelas Atau Mengerjakan Assessment Yang Diberikan Oleh Post Atau Tidak Demikian Pak Grup Grup Belum Dibuat Untuk Dosen Pemimpin Grup Grup Sudah Ada Di Presensi Ini Ada Link Grup Untuk Gabung Ke WhatsApp Grup Baik Terima kasih Pak Monggo Bapak Ibu Yang Lain Silahkan Pak Agung Bambudi Oke Tes Halo Ya Pak Terdengar Dengan Baik Selamat Siang Mas Siang Oke Maaf Sebelumnya Off Cam Oke Perkenalkan Saya PIC Dari Kampus Universitas Mwadiyah Skobumi Ini Mau Tanya Kementeran Mahasiswa Kami Ada yang Sempat Nanya Ke saya Terkait Pengisian Beberapa Data Di Google Form Di situ Ada pertanyaan Terkait Apakah Anda Mengambil Mata kuliah Lain Di Peruguran Tinggi Asal Kemudian Ditanya Jumlahnya Berapa SK SKS Sebetulnya Mahasiswa ini Karena dia Mahasiswa aktif Jadi Memang perlu KRS Takutnya Kalau Mahasiswa itu Mengisi Memang kan Setiap semester Biasanya 20-22 SKS Di kampus kami Itu Kalau Mahasiswa Di situ Isi 20 Itu Pengaruh Ke program Baik Pak Terima kasih Pak Agung Pak Budi Salam kenal Jadi Jadi Memang Kemarin Ketika sesi Induksi Atau Ketika Sesi Orientasi Kami Membagikan Profiling Ada Dua Profiling Yang Pertama Profiling Dosen Yang Kedua Adalah Profiling Mahasiswa Sua satu Pertanyaan Dalam Profiling Tersebut Memang Kami Menanyakan Apakah Mahasiswa Masih Mengambil Mata Kuliah Di Kampusnya Masing-masing Karena Begini Pak Karena Kalau Kita Merujuk Pada Peraturan Dari MSIP Dari Kem Memang Mahasiswa Yang Sudah Mengikuti Sudi Independen Itu Memang Tidak Diperbolehkan Untuk Mengambil Mata Kuliah Di Kampusnya Masing-masing Artinya Nanti Nanti Akan Full Dikonversi Dari Program Sudi Independen Tetapi Kami Menyadari Memang Ada Beberapa Perguruan Tinggi Mungkin Yang Mengharuskan Mahasiswanya Untuk Mungkin Mengambil Mata Kuliah Peminatan Nah Tentu Itu Akan Mempengaruhi Proses Pembelajari Peserta Pak Karena Akan Akan Apa Namanya Akan Terpisah Konsentrasinya Mengikuti Mata Kuliah Yang ada Di Kampusnya Dan Mengikuti Mata Kuliah Yang ada Di Orbit Seperti Itu Pak Tapi Kami Menyadari Pak Ya Sebetulnya Mahasiswa Khususnya Di Prodi Kami Di Teknik Informatika Itu Memang Yang ikut MSIB Diizinkan Untuk Tidak Ikut Perkuliahan Tapi Mereka Tetap Perlu KRS Perlu KRS Untuk Nanti Nilainya Itu Diisi Dengan Hasil Dari MSIB Berarti Tidak Masalah Kalau Sekedar KRS Tapi Yang penting Itu Fokus Ikut Program MSIB Betul Pak Agung Takutnya Kita Isi 20 Nanti Dikiranya 20 Itu Beneran Ikut Aktif Di kampus Juga Oke Nanti Ada Masalah Iya Jadi Kemarin Beberapa Peserta Menanyakan RPS Sudah kami Bagikan Ke Peserta Mungkin Bapak Ibu Yang Membutuhkan RPS Memang Kita Harus Memprogramkan Dulu Mempromulkan Dulu Mahasiswa Agar Aktif Dulu Dismetri tersebut Baru Dikirim Ke Orbit Misalnya Bapak Ibu Mau Merencanakan Kira-kira Mata kuliah Apa saja Yang bisa Dikonversi Sudah saya Sediakan RPS Mungkin Itu bisa Memantu Bapak Ibu Untuk Perencanakan KRS Yang akan Dikonversi Demikian Pak Agung Dan Bapak Ibu Sekalian Oke Baik Terima kasih Mas Rendah Kalau Nilai Minimal C Betul Betul Minimal C Jadi Kalau Misalkan Nilainya Di bawah C Berarti Tidak Lulus Betul Betul Jadi Memang Setelah Nilai Kami Minimal Adalah C Memang Nanti Akan Kami Berikan Remedial Di akhir Program Bu Jadi Tidak Langsung Diberikan Remedial Ketika Selesai Ujian Tapi Akan Diberikan Remedial Ketika Di sesi Penelian Akhir Jadi Mohon Maaf Nah Ketika Di Poin Ketujuh Ini Pada Penelian Akhir Ini Nanti Kami Akan Cek Dan Ini Sudah Kami Lakukan Biasanya Kami Akan Melakukan Pengecekkan Nilai Akhir Dari Semua Mata Kuliah Untuk Masing-masing Peserta Kami Cek Apakah Ada Nilai Yang Di bawah C Dan Nanti Misalnya Ada Nilai Yang Kurang Atau Yang Di bawah C Nanti Akan Kami Berikan Kesempatan Masih Untuk Melakukan Remedial Di akhir Program Seperti itu Sebelum Kami Kirimkan Nilainya Ke Bapak Ibu Sekalian Baik Terima kasih Pak Sama-sama Ibu Silakan Bapak Ibu Yang Lain Bila Ada Pertanyaan Ini Untuk Sesi Perkuliahan Sendiri Itu Luring Atau Daring Daring Semua Bapak Untuk Yang Praktikum Juga Daring Tidak Ada Daring Semua Bapak Iya Oke Terima Kasih Sama-sama Bapak Silakan Jika Ada Pertanyaan Lain Bapak Ibu Nanti Bapak Ibu Mungkin Bisa Bergabung Di WhatsApp Group PIC Perkeruan Tinggi Nanti 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 Secara Berkala Saya Sampaikan Informasi Terkait Mahasiswa Terkait Dashboard Misalnya Mahasiswa Sudah Sampai Mana Saat Ini Pembelajarannya Saat Ini Memang Mahasiswa Peserta Sedang Mengikuti Pembelajaran Sesi AI Fundamental Sampai Nanti Tanggal 2 Maret Demikian Oke Silahkan Bapak Ibu Jika Ada Pertanyaan Lainnya Terkait Curriculum Atau Terkait Pembelajaran Kami Persilahkan Sebelum Kami Tutup Pertemuan Kita Pada Siang Ini Pak Cahyo Mohon maaf Ijin menambahkan Baik Bapak Ibu Semuanya Ijin Menambahkan Informasi Saja Bahwa Mungkin Sebelumnya Sudah Diinformasikan Oleh Kocahyo Terkait Kita Akan Mengadakan Jadwal Rutin Pertemuan Setiap Bulan Ibu Jadi Untuk Bulan Pertama Kita Adakan Pertemuan Yaitu Konsolidasi Ini Kemudian Untuk Pertemuan Selanjutnya Di bulan Depan Kita Juga Akan Mengadakan Pertemuan Kembali Dengan Bapak Ibu Untuk Memonitor Ataupun Dari Kocenya Akan Memberikan Perkembangan Mahasiswanya Bagaimana Seperti itu Jadi Setiap Bulan Kita Akan Mengupdate Terkait Perkembangan Mahasiswa Di Masing-masing Kelas Di Program Ini Nah Nanti Untuk Info Terupdate Atau Info Lebih Lanjut Akan Di Di Informasikan Oleh Kocahyo Di Grup Whatsapp Jadi Untuk Bapak Ibu Yang Belum Bergabung Di Grup Whatsapp Kami Persilahkan Untuk Bergabung Agar Nanti Mendapatkan Informasi Terbaru Terkait Program Ini Itu saja Coach Terima kasih Bapak Ibu Semuanya Baik Terima kasih Pak Danang Baik Kalau tidak Tidak ada Pertanyaan Lagi Mungkin Kita Bisa Cukupkan Pertemuan Pada Siang Ini Untuk Konsorsi Pertama Antara Mitra Dengan Pergeruan Tinggi Saya Berharap Bapak Ibu Kalian Bisa Bekerjasama Dengan Baik Dengan Kami Sehingga Nanti Kami Bisa Mereka Terbaik Terhadap Program Dan Nanti Misalnya Apabila Ada Kendala Keluhan Peserta Mungkin Gendala Di Pergeruan Tinggi Mungkin Bisa Bapak Ibu Sampaikan Melalui Saya Atau Pak Danang Di Grup WhatsApp Mungkin Terima kasih Yang sudah Hadir Pada Sesi Siang Kali Ini Saya Terima Kasih Saya Akhiri Pertemuan Pada Siang Hari Ini Selamat Siang Wassalamualaikum Warahmatullo Terima Kasih Bapak Ibu Waalaikumsalam Bapak Terima kasih Kut Kencah Sama-sama Salam Kenal Bapak Ibu Sekalian Terima kasih Kut Sahyok Salam Kenal Selamat Selamat